selamat menikmati Assalamualaikum pemirsa ok kali ini saya ada servisan STB merek goldshard sonic dengan kerusakan hanya boot saja kita lihat untuk merek goldshard sonic ini mesinnya persis sekali dengan STB metric apple hd merah dan remotenya pun sama untuk remote metric apple hd merah bisa kita gunakan juga di goldshard sonic karena memang mesin dan yang lain-lain sama ya jenis power supply nya juga sama, hanya tampilan logo nya saja dan box nya yang berbeda untuk boot seperti ini ada banyak kemungkinan bisa dari power supply, bisa dari IC LDO, bisa pula dari IC memory dan lain-lain dan untuk menentukan boot nya ini dari power supply atau dari mesin nya kita bisa melakukan suntik tegangan dari charger hp seperti pada STB yang mati total, di STB yang boot pun sering juga ya kita pakai charger hp bisa jadi mari kita coba menggunakan charger hp dulu kita lepas dulu colokannya dan nanti saat kita colokin charger hp dan ternyata STB nya jadi dan tidak boot lagi berarti kerusakan dari power supply nya dan kita lihat sudah tampil logo sekarang ini kemungkinan bagian power supply yang rusak oke ternyata bagian power supply nya ini kemungkinan besar yang mengalami kerusakan karena saat kita colokin dengan charger hp STB langsung hidup normal begitu ya untuk kerusakan boot, belum tentu dari mesin nya bisa juga dari power supply nya dan sekarang kita bongkar dulu STB nya STB ini masih segel belum pernah dibongkar atau dibuka dan kita saksikan disini persis sekali dengan STB metric Apple HD merah untuk posisi elko nya untuk posisi elko nya pun persis kerusakan nya pun persis ya dua buah elko kembar ini bagian atasnya sudah menonjol atau hamil sudah lupa menghitungnya berapa kali untuk kerusakan jenis ini langsung saja kita lepas elko nya oke kita perhatikan untuk jenis elko nya ini sama ya merk nya sama dengan yang digunakan oleh STB metric langsung saja kita ganti elko nya kalau elko sudah menggelembung seperti ini kita tidak perlu melakukan pengecekan langsung saja kita ganti karena sudah pasti rusak ini terima kasih terima kasih Oke nilainya 470uV 16V Ini terpasang paralel ya Atau semua kakinya terhubung sama saja satu jalur Yaitu jalur tegangan 5V Ini jika digabungkan Bawaan aslinya ini cuma 940uV 16V Dan menurut saya ini masih terlalu kecil ya nilai kapasitasnya Dan elko yang digunakan ini kualitasnya tidak baik Dan seperti biasanya saya hanya akan cukup mengganti dengan satu buah elko rubicon Ini keluaran lama original dengan nilai 2200uV 16V Ini nilainya 2 kali lipat lebih ya Untuk elko filter regulator ini nilai kapasitas semakin besar semakin bagus Dan untuk tegangan bisa menyesuaikan ya Karena ini kebutuhan tegangan hanya 5V Kita bisa menggunakan 16V 25V juga boleh tidak masalah Yang penting dengan kualitas elko yang bagus dan kapasitas diperbesar Dan saya hanya akan memasang satu buah elko saja ya Karena ini di jalurnya sama ini Cuma dibikin 2 buah elko terpasang paralel Dan untuk yang diarsir putih di PCB ini adalah kutub negatif elko nya Sementara di elko nya ini sudah tertulis kutub negatifnya Dan yang kakinya panjang ini biasanya kutub positif Atau yang polos di bagian elko nya Jangan sampai terbalik Oke kita pasang seperti ini Oke langsung kita coba Setelah kita ganti elko nya Oke langsung kita colokin stekernya Oke sudah keluar boot Ini persis seperti STP metric Namun lebih cepat untuk tampil logonya ya Dan biasanya loading nya lebih cepat sedikit Oke lebih cepat untuk kualitas sonic ya Kalau di metric ada gambar apel merahnya sampai 2 kali Oke sudah jadi STP nya Cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh